Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Nusdianto Triakoso kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang menata kelas menggunakan metode import seperti apa penggunaan metode ini dan apa keuntungannya mari kita ikuti step by step berikutnya tapi sebelum itu mohon di klik tombol like and subscribe supaya sejauh sekalian tidak ketinggalan informasi-informasi terkini tentang berbagai macam tutorial yang saya sampaikan nah para sejauh sekalian setelah mengikuti tutorial saya sebelumnya tentang menata kelas menggunakan metode atau cara backup and restore jadi setelah kita melakukan backup pada kelas sebelumnya kita bisa gunakan file backup tadi itu untuk merestore di kelas-kelas yang lain nah ada cara yang lain yang kurang lebih sama dengan beberapa persyaratan berbeda bisa kita terapkan untuk mempercepat menata kelas kita tanpa harus mengisi satu persatu di tiap-tiap topik ataupun tiap-tiap pekan nah salah satu cara itu adalah menggunakan fasilitas import yang tersedia di learning management system kita nah apa kelebihan import dengan menggunakan fasilitas import kita bisa secara langsung mengambil data-data dari kelas lain yang kita lakukan strategi pembelajarannya sama persis contoh kata kita melakukan mempunyai kelas paralel saya kebetulan mengelola beberapa kelas pada semester ini sehingga saya mengatur satu kelas secara utuh kemudian kelas-kelas yang lain saya menggunakan fasilitas import untuk mengisi materi-materi dan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang sama karena strateginya sama hanya waktunya nanti kita sesuaikan pada masing-masing kelas nah setelah para sejauh sekalian masuk atau login ke learning management system kemudian masuk ke masing-masing kelas di sini tampak bahwa di kelas saya, kelas B yang setelah pada tutorial sebelumnya kita atur menggunakan backup and restore dari kelas saya tahun yang lalu sudah terbentuk tertata berbagai macam isi, aktivitas dan berbagai macam learning resources begitu, bahan ajar kita gunakan untuk mengisi di kelas-kelas yang lain menjadi master untuk mengisi di kelas-kelas yang lain yang belum saya atur misalkan di kelas C, kelas D, dan kelas E kita coba bagaimana caranya saya mencoba mencari kelas A yang lain dengan mencari kode mata kuliahnya KHD 301 nanti akan ketemu, ini ada kelas A kelas B yang sudah kita atur kelas C kelas C nah disini masih kosong sama sekali ya, kita atur waktunya dulu, kita setting jadi disini kemudian saya beri singkatan supaya mudah untuk mencari kelasnya karena singkatan 6 ini akan muncul di dashboardnya nanti kemudian waktu aktifnya untuk perkulian kita tanggal 22 saya buat saja jam 06 kemudian saya kosongkan kemudian deskripsi saya ambil dari RPS lagi kita copy kita copy kemudian kembali ke kelas saya tempelkan disini oke, kemudian course format saya bikin menggunakan weekly format appearance saya biarkan kemudian file upload completion tracking saya aktifkan untuk mengetahui progress dari proses pembelajaran mahasiswa saya kemudian kita klik save and return setelah kita atur demikian kita bisa import bagaimana caranya mengimport di bawah kelas kita setelah kita turn editing off di bawah kelas kita tanpa menu administrasi administration kumpulan menu tadi itu kita pilih import ada satu deretan menu salah satunya adalah import di bawah menu restore kita klik import kita ambil tadi itu kita cari kelas genap 2020 genap KHD 301 dari kelas B yang sudah kita apa namanya setting kita coba cari belum ketemu KHD 301 disini akan muncul hanya KHD saja disini sudah muncul kelas kita tadi yang sudah saya set 2020 genap KHD 301 IBDV genap B IBDV 1 di kelas B saya pilih itu sebagai master untuk saya import di kelas C yang baru saya siapkan tadi itu kita klik kita pilih kelas B tadi itu yang sudah kita jadikan master yang kita pilih kemudian kita klik tombol continue ini apa saja yang ingin kita import dari kelas B seluruhnya lah katakan begitu tanpa kita pertimbangkan lagi kemudian langsung saja ke jump final step jadi tidak perlu lagi step by step begitu sehingga kita sudah langsung masuk ke perform import nanti dengan mengklik ini seluruhnya semuanya akan langsung masuk ke perform import dan complete semua file yang akan di apa namanya import sudah disiapkan tinggal kita klik continue saja jadi demikian hasilnya sama persis sebagaimana dengan kelas B jadi ini adalah kelas C sama seperti sebagaimana kelas B yang sudah kita atur tadi urutannya berbagai macam kegiatan dan bahan ajarnya jadi akan mempercepat pekerjaan kita untuk menata kelas-kelas paralel kita demikian caranya menata kelas menggunakan fasilitas import dari file dari kelas yang sudah kita atur sebelumnya jadi sangat mudah bukan terima kasih semoga ini akan mempermudah pekerjaan Bapak Ibu semua kita ketemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya bersama saya Nusdianto Triakoso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum